selamat datang warga youtube raya sekarang kita akan melanjutkan tutorial membuat tuibon menggunakan android disini teman teman kita akan bagikan nanti tampilannya banyak ada sekitar 10 ya tuibon yang akan kita bagikan untuk frame nya bagaimana caranya kita langsung saja tutorial nya oke teman teman notip saja nanti frame nya bisa di download silahkan cara download nya ada di durasi ketiga menit sekarang kita langsung bahas saja disini yang kita gunakan adalah aplikasinya itu fixart teman teman bisa di download dulu di playstore aplikasinya fixart disini frame nya saya sudah siapkan disini masih frame berupa seperti mentah seperti itu jadi masih belum ada identitas yang lebih spesifik ini baru frame nya saja ada 10 terus cara menggunakannya disini teman teman silahkan dibuka dulu untuk fixart nya di tab ya berarti kalau di android kebetulan disini saya menggunakan emulator ya emulator di pc ya supaya lebih mudah untuk mendemonstrasikannya oke ini fixart nya sudah terbuka teman teman nanti bahan bahannya silahkan di download dulu kita pilih dulu pada tombol plus atau tambah disini bagian bawah bisa dilihat oke kita masuk ke bagian color background ya disini ada berbagai macam kita pilih kotak kotak ini adalah kotak kotaknya maksudnya adalah background transparan jadi kita membuka area kerja transparan di fixart ini ya oke bentuknya ini kosong teman teman setelah itu kita tambahkan dulu dua buah foto ya yang satu frame dan yang satu adalah foto dari pemilik twibonnya itu sendiri ya kita scroll ke bawah teman teman ada add photo ya kita klik saja untuk add photo nya oke setelah itu teman teman disini bisa dipilih kita pilih saja salah satunya oke ini yang terbaca di fixart nya ada yang sebagian saja ya tapi tidak apa-apa kita akan contohkan yang ini saja nanti teman teman bisa menggunakan frame yang lain oke kita pilih disini dua lalu kita add oke setelah itu teman teman disini sudah ada dua foto ya bisa dilihat disini foto modelnya itu ada di atas ya jadi kita turunkan dulu pilih di bagian kiri disini ada move down oke kita perbesar teman teman di perbesarnya menggunakan untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih oke bagian pojok kanan bawah ya jadi supaya gambarnya itu tidak distorsi oke seperti ini kalau sudah teman teman kita crop ya kita crop kita pilih dulu sebentar kita pilih yang ini kita crop kita ambil square oke disini kita ambil square gambarnya diusahakan jangan terlalu menyita dari backgroundnya ya supaya nanti si fotonya itu tidak terpotong diberikan jarak saja seperti ini disini ada resolusinya teman teman semakin ditarik ini gambarnya atau resolusinya akan berubah ya kita coba ini resolusinya bisa di bisa diatur misalkan kita ganti oke setelah itu ini akan bermengaruh ukurannya sudah 576 ya nanti teman teman mau dipublish ya lalu kita tekan jadu 2720 setelah itu teman teman silahkan diperkenalkan dulu disesuaikan untuk maksimalnya ya oke 576 berarti kalau sudah kita teman teman silahkan kita crop kembali ya disini kita bisa checklist setelah di checklist teman teman kita pilih ada ada crop di bagian tool ya kita geser dulu ke atas oke disini ada tool dipilih disini ada crop oke silahkan disesuaikan disesuaikan dulu teman teman untuk lebarnya kita bisa pilih square seperti itu untuk memilih kotak oke kita samakan dulu iya seperti itu dirasa sudah silahkan tekan checklist kembali di bagian pojok kiri oke ini sudah teman teman frame nya sudah masuk sekarang tinggal dimasukkan untuk namanya disini untuk text nya atau deskripsi nya kita bisa masukkan lagi text ya di bagian text disini tinggal di klik saja oke lalu tunggu dulu sampai ada tampilan seperti ini kita masukkan disini misalkan namanya alumni belajar nesia ya oke seperti ini kalau sudah di checklist teman teman di bagian simpan di bagian bawah oke seperti itu bisa di drag disini untuk arahnya kita beri warnanya bisa milih di tab color sebentar disini tab color kita pilih warna merah ya warna merah dengan outline atau stroke ya disini warnanya putih dan kita bisa pertebal bagian handle yang ini kita tarik saja seperti itu teman teman ini untuk nama alumni belajar nesia nya kalau sudah kita checklist lagi di sebelah kiri oke sekarang tinggal kita buat shape ya disini shape nya kita bisa pilih draw terus dipilih draw lagi dan disini teman teman bisa dipilih shape ya shape nya disini ada rounded corner dipilih saja pilih fill dan tekan oke kita drag teman teman seperti ini untuk fill nya atau shape nya kita ganti warnanya menjadi warna putih ya lumayan ini mendekati komputer juga ya aplikasi desktop maksud saya kalau sudah teman teman ini bisa diperkecil atau diperbesar seperti itu selanjutnya kita checklist ini sudah ada terus kita masukkan text lagi di bagian text oke tunggu beberapa saat tulis disini nama pemilik oke kita tekan oke dulu terus kita turunkan ke bawah disini warnanya teman teman kita ganti menjadi warna hitam oke atau warna merah juga boleh outline nya kita beri warna merah atau sebaliknya juga bisa ya teman teman kita coba warna merah untuk fill nya sedangkan warna hitam untuk outline nya oke scroll di atas ya seperti itu struk nya kita tambahkan oke kalau di thumbnail itu hanya warna hitam saja tanpa menggunakan struk ya seperti ini dan font nya pun berbeda karena disini tidak ada font yang seperti di desktop atau di komputer ya ini tidak tidak semuanya lengkap tapi ada yang mirip juga ya ini font nya bisa menggunakan ap yang mendekati seperti itu oke itu untuk mengisi nama pemilik dan selanjutnya kita tulis ppdb disini 2021 kita masukkan saja checklist dulu setelah itu kita masukkan teks kita tulis ppdb oke 2021 kita kasih sepasi ambil checklist di pojok kanan kita kasih warna putih warna merah maksud saya dengan outline nya putih dan di vertebal oke kita simpan di atas disini untuk ppdb nya lalu kita checklist kembali dan selanjutnya kita kasih teks kembali disini teks nya biasanya kita bisa menggunakan daftar ya daftar link nya misalkan daftar.ppdb .smk .sch .id seperti itu kita checklist dulu font nya kita pilih yang lebih kecil disini ada helaptica ya boleh ini font nya mungkin premium ya atau bagaimana tapi bisa diakses kita pilih dulu warna hitam terus untuk stroke nya kita beri warna putih dengan agak tebal oke seperti itu selanjutnya nanti teman-teman masih bisa di custom kembali di bagian atas bisa dikasih deskripsi sedikit terus di bagian kanan juga bisa diberikan logo untuk universitasnya ya seperti itu kebetulan admin tidak menggunakan logo disini tidak mempresentasikannya maksud saya jadi tinggal dimasukkan saja seperti itu kita tekan checklist oke sebentar ada iklan kita close saja kita tekan checklist kembali tidak bisa karena menggunakan jenis font yang berbayar harusnya yang tidak berbayar berarti disini jenis fontnya yang text me one saja yang mendekati memang agak sulit untuk memilih fontnya atau unikawan juga bisa kita checklist sebentar tidak kalau sudah sekarang tinggal kita simpan di galeri atau disimpan di handphone Anda inilah hasilnya teman-teman memang tidak sebaik menggunakan komputer Untuk saya sebagai pemula Dan ya mungkin masih harus banyak belajar Tapi kurang lebih cara pembuatannya Seperti itu Untuk premenya nanti kita akan bagikan Terima kasih sudah berkunjung Mohon maaf bila ada langkah atau gambar yang tidak sama Atau mungkin ada langkah yang terlewat Bila tidak kurang dipahami Bisa kolom di komentar Nanti kita akan coba dijelaskan kembali Insya Allah Terima kasih Salam belajar Indonesia Channel